part 11 kok semalam kamu pulang sama Ardisel tanya Della katanya kamu pergi sama mamanya katanya lagi iya aku memang pergi sama mama juga kedua adik perempuannya kak tapi dia nyusul setelah pekerjaannya selesai jawab Selin iya jadinya dia yang nganterin pulang deh sambung Selin oh iya kak untuk acara nanti bagaimana tanya Selin kakak kamu sudah mengundang para tetangga dekat untuk hadir bergambung kita nggak punya saudara jawab Della kalau untuk hidangannya kakak sudah minta beberapa ibu-ibu buat bantuin masak dan kuenya juga kakak sudah pesat sambungnya lagi Kak boleh nggak aku pergi sebentar tanya Selin ada yang mau aku beli ibunya lagi tapi kalau sudah selesai langsung pulang ya jangan sore-sore pesan Della iya kak jawab Selin kalau begitu aku berangkat sekarang aja ya kak biar nggak kosereya nanti pulangnya sembungnya lagi hari ini Selin memang sengaja mengambil cuti satu hari guna mempersiapkan acara lamarannya walaupun ini juga bukan sepenuhnya keinginan dari hatinya dan juga tak sesuai dengan angan-angannya yang dilamar serta menikah dengan pria yang sangat mencintainya tapi Selin tetap menerima semua itu dengan ikhlas mungkin ini sudah jalannya kata-kata itu yang selalu dia gemamkan pada dirinya sendiri Selin saat ini telah menginjakan kakinya di lobi sebuah mall yang kemarin disambanginya bersama Mamamika tujuan pertama Selin adalah ke toko perlengkapan untuk beribadah Selin memilih membeli dua buah tasbih yang sama satu untuknya dan satu lagi untuk Ardi lalu dia membeli sebuah peci lengkap dengan baju kokoplah sejadahnya setelah itu pilihannya kembali tertuju pada dua buah Al-Quran yang kecil dan indah yang bisa dibawa kemana-mana untuk dirinya juga sang calon suami beres dengan perlengkapan ibadah Selin beralih ke toko yang menjual khusus perlengkapan pria Selin membeli kemeja juga dasi yang berwarnanya kira-kira cocok saat dipadu padankan ini ajalah bingung juga mau ngasih apa lagian ukurannya pun aku tak ada yang tahu gumam Selin sambil terus berjalan saat melewati toko yang menjual alat tulis Selin jadi berfikir untuk memberikan lajuar di sebuah ballpoint meski harganya tak terlalu mahal namun ballpoint yang dipilih Selin memiliki bentuk serta corak yang sangat bagus apalagi disana juga ada jasa pengukiran nama jadi Selin memutuskan untuk mengukir nama Ardi dan namanya disana walaupun terlihat sangat alai dan pernikahan mereka bukan karena berlanda bendaskan cinta tapi biarlah toko ini akan semakin menguatkan asumsi pada kakak serta para tetangganya kalau mereka berdua akan menikah karena rasa saling mencintai bukan karena sebuah insiden bukan tak banyak yang berfikir pernahkahnya yang terkesan mendadak ini dikarenakan oleh sebuah keterledoran atau kecelakaan dalam tanda kutip apalagi selama ini selina tak pernah mempunyai pacar atau teman dekat seorang pria bagian tengah ada satupun teman pria yang bertandang ke rumah mereka tapi kok tiba-tiba langsung mau menikah aja akhirnya pulang juga nih anak kata yang pertama kali menyambut kedatangan Selin beli apa aja kok banyak banget tanya sang kakak ada ipar ketika kedua tangan Selin banyak menenteng paper bag dengan ukuran yang besar sini biar kakak bantu bawain tawarnya yang langsung mengambil alih beberapa Selin mulai membuka satu persatu barang-barang belanjaannya yang sudah di atas meja ini kata Dela sambil menunjuk ke arah barang yang dikeluarkan oleh Selin ini barang-barang buatlah Zuardika jawab Selin mereka sudah pilih ini banyak barang dengan harga yang fantastis kemarin buat aku ih masa iya aku gak kasih belasannya sambungnya lagi yang gak enak dong kak meski pun ini harganya gak ada apa-apanya sama yang mereka beli kemarin lanjutnya lagi yang pentingan niatnya Sel sahut Dela sudah sana kamu istirahat dulu biar nanti kelihatan seger kalau keluarga Ardi datang instruksi Dela tapi aku mau bantu-bantu dulu kak pantas Selin yang merasa tidak enak ini acaranya tapi dia tidak bantu apapun sudah gak usah pikirkan buat bantu-bantu kata Dela ada kakak dan para ibu-ibu tetangga yang urus semuanya imbunya lagi mau tak mau Selin menuruti apa ya kata-kata iparnya ya sejujurnya badannya memang seolah-olah dan juga butuh istirahat walaupun sejenak sedangkan di tempat lain ada Mama Mega yang heboh bersama dengan kedua putrinya telpon Ardipa ingetin buat pulang sore pintanya dengan mata yang terus mengawasi tukang parsel yang sedang membungkus barang yang akan dibawa nanti malam sebagai seserahan ya ampun ma baru setengah jam lalu bapak telpon untuk mengingatin dia sahut bapak awan entah sudah berapa kali bapak awan menghubungi sang putra untuk mengatakan hal yang sama karena perintah sang ibu negara dan hal itu membuat Ardi kesal dibuatnya hem di hem Ardi yang baru saja masuk lho kok kamu sudah pulang di? tanya Mama Mega tumpet ibu nya lagi bukannya harusnya Mama senang aku sudah pulang sahut Ardi jadi Mama tak perlu repot-repot minta Papa untuk telepon aku berkali-kali ibunya lagi dengan nada yang sedikit kesal pelagian di kantor aku juga hari harus nggak konsentrasi nggak bisa fokus nggak bisa mikir kalau di teror terus kayak gitu katanya lagi mengeluarkan kekesalannya iya Mama cuma mau mengingatkan biar kamu nanti nggak pulang ke malaman yang berakhir kita telat ke rumah Selin kata Mama Mega membela dirinya tapi ya nggak gitu juga kali ma kata Ardi papi seru bocah baru saya tiga tahun yang berjalan sambil merentangkan kedua tangannya dari arah teras belakang bersama pengasuhnya ha ditangkapnya tubuh itu dalam gendongan seorang persedirla Juwardi cek kerabu anak papi kata Oma langit mau punya mami ya kata langit langit senang kata Ardi yang tak menjawab pertanyaan sang putra tapi malah melontarkan pertanyaan iya langit senang banget bih jawab langit dengan wajah bahagiannya nanti langit mau diantar sama mami mau disuapi mami bobok ditemani mami biar kaya teman-teman langit yang lainnya imbunya lagi dengan sangat antusias terus kapan kita akan ketemu mami pi tanyanya yang sudah tidak sabar nanti malam kita akan ketemu sama mami jawab Ardi sekarang langit sama opa dulu ya papi mau ke kamar bentar buat ganti baju katanya lagi sambil berjalan menggendong langit ke arah dimana papa awan duduk